Bagaimana menulis jurnal? Lihat petunjuk masing-masing jurnal. Saya tidak tahu ini, saya dibatasi jam berapa ya? Lihat petunjuk masing-masing jurnal. Kemudian setelah itu juga perlu ada profreading, pembaca profesional. Polega, teman, tadi ya saya katakan tadi ya. Jadi profreading itu sangat penting. Untuk mengukur apakah tulisan kita sudah sesuai atau belum. Apakah masih ada kesalahan atau tidak. Ya kalau seandainya mungkin kan menjalin komunikasi dengan editor, jalanin komunikasi dengan editor. Tapi kalau biasanya di jurnal internasional, karena kita tidak tahu siapa editornya, ya sudah nanti melalui proses alami yang sedang berjalan itu. Melalui proses OGS yang diterapkan sesuai dengan standar di jurnal itu. Dapatkah saya publikasi jurnal bereputasi? Ya tentu harus, kita harus yakin bahwa pasti dapat. Kenapa tidak? Why not? Kenapa tidak? Kita harus yakin bahwa kita itu bisa. Nah ini standar jurnal internasional, tadi ya berbahasa resmi PBB, aspirasi penulis bersifat internasional, lima benua, editorial team juga internasional, lima benua, terindeks, dan dapatkan pengakuan internasional, jadi biwajis, skopus, Thompson, dan lain sebagainya. Pengindek internasional. Kalau, ini secara umum ya, secara umum. Sedangkan kalau internasional bereputasi, maka masuk pada bagian skopus, Thompson, dan WOS, Web of Science, Indek Kompetenikus, dan lain sebagainya. ada kuartilnya itu. Ini kalau kemudian nanti kita bisa mengecek melalui Simago JR tentang status jurnal internasional itu, apakah dia kuartil berapa, Q-nya berapa, apa Q 1, 2, 3, atau 4. Apakah masih tetap berjalan status terindeks skopusnya itu, atau diskontinue. itu kita bisa cek dari Simago JR ini. Kalau diskontinue berarti status skopusnya sudah tidak berlaku. Gitu ya. Ini melalui juga Simago JR. Contoh jurnal terakreditasi nasional dan internasional bereputasi, bisa dicek nanti di jurnal YN Kudus. Kalau website jurnalnya masih stay in kudus, insya Allah dalam waktu dekat akan ini setelah perlap diklinya selesai. nanti akan berubah menjadi YN Kudus. Tidakkan kalau jurnal internasional, nanti kalau di YN Kudus bisa dilihat di website-nya Kijis, Kudus Internasional Jurnal of the Kijis. Nah ini ketentuan publikasi di jurnal internasional dan jurnal nasional. Ini bagi Bapak-Ibu dosen, mungkin juga Bapak-Ibu guru yang mau untuk naikkan pangkat. kalau jurnal internasional bereputasi, ya ini bereputasi, maka kredit poinnya 40. Kalau bereputasi, kalau hanya internasional saja dan indeksnya, misalnya indeksnya WOS atau Kopernikus itu, itu bisa 30. Sedangkan kalau publikasi di jurnal nasional, kalau Sinta, tadi saya katakan jurnal nasional itu Sintanya 1-6. Kalau Sinta 1-2 itu 25. Tapi biasanya kalau Sinta 1 itu secara otomatis dia atau kebalikannya. Kalau dia Sopus, maka secara otomatis langsung Sinta 1. Sinta 3-4 nilainya 20, Sinta 5-6 nilainya 15, sedangkan yang ber ISSN nilainya 10. Ini kalau saya contohkan lembaga pengindeksnya Sopus. Jadi Sopus itu bukan jurnal ya. sehingga tidak ada salah paham. Sudah diterbitkan di jurnal Sopus. Sopus itu pengindeks. Nama jurnalnya banyak. Salah satu konsorsi Sopus itu Sopus itu menikmati. Sopus itu menikmati. Sopus itu menikmati. menikmati. Ada Springer, ada Taylor, Francis itu, ada Sager, dan lain sebagainya. Itu lembaga-lembaga yang dia punya jurnal. Nah, jurnalnya macam-macam. Ada kontemporary Islam, ada banyak jurnal yang nanti kita bisa cek melalui SmagoJR itu. Ya, memulai mempersiapkan diri untuk menulis di menulis artikel atau memulai untuk menulis manuskrip. jadi ketika kita mau menulis dan mau menerbitkan di salah satu jurnal maka lihat dulu skup dan areanya. Jadi jurnal itu itu menerbitkan dalam bidang apa. Kalau bilang kita kalau misalnya adik-adik yang dari PS maka cari yang terkait dengan sains yang berkenaan dengan masalah IPS. Baik itu yang internasional maupun yang nasional. Kalau dari BKPI mungkin yang terkait dengan counseling, terkait dengan pendidikan, terutama yang counseling pendidikan. Kemudian baca juga author guideline petunjuknya. Jadi petunjuknya bagaimana? Bahkan kalau bisa biasanya di author guideline itu lengkap, betil. Kalau tidak cukup maka perlu juga disandingkan. Jadi disandingkan antara author guideline dengan contoh artikel. Itu kita akan memahami betul. Kadang itu kalau hanya membaca author guideline-nya itu belum kebayang. Belum kebayang ini itu bentuknya seperti apa. Tetapi kalau kita sandingkan ketika membaca author guideline itu disandingkan dengan contoh artikel yang dia terbitkan, yang mereka terbitkan, maka langsung kebayang bentuknya seperti ini. Kalau misalnya introduction itu seperti ini. Atau misalnya research method misalnya metode research-nya itu metode penelitiannya demikian. Hanya beberapa poin saja yang harus dicantumkan dan tidak harus berpanjang lebar. Cukup poin-poinnya saja. Misalnya seperti itu. Bahasanya harus kita cek. Dia menerbitkan dengan bahasa apa. Di jurnal nasional saja yang Sinta 2 itu sekarang sudah banyak yang mewajibkan dengan bahasa Inggris misalnya. Ya kalau dengan bahasa Inggris ya kita sapi dengan bahasa Inggris. Ada memang pengelola jurnal itu yang berbaik hati. Misalnya artikel yang dikirim itu dalam bentuk bahasa Indonesia berbahasa Indonesia tapi karena bagus gitu ya kemudian ada komunikasi antara pengelola dengan autor dengan penulis kemudian penulis ditawari bagaimana kalau kemudian diterjemahkan dan kami serahkan kepada translator untuk menerjemahkan dan itu nanti terserah komunikasinya tentang seun-seunnya antara penerjemah itu dengan penulis. Ada juga yang berbaik hati seperti itu tetapi tidak semuanya. Banyak juga yang kemudian kalau itu sudah mewajibkan dengan bahasa Inggris kalau tidak bahasa Inggris maka langsung ditolak. Nah kalau dengan bahasa Inggris maka dicek grammarly-nya itu ya melalui tool yang saya sampaikan ini. Cek grammarly-nya kadang bahasa Inggris yang kita tulis itu masih eh masih apa ya susunan kalimatnya itu masih susunan kalimat Indonesia. Ya samalah kalau kita berbahasa Arab itu kan susunan susunan ini kawaid-nya itu kan tentunya beda dengan dengan bahasa Indonesia. Ada hal yang dibulak-balik itu. Itu harus kita cek juga. Grammarly-nya itu berapa persen nanti itu juga sangat penting untuk mengukur apakah artikel itu berpalitas atau tidak. Jika Inggris gamernya tidak standar kalau itu berbahasa Inggris maka artikel bisa langsung ditolak atau diterima dengan revisi gamer. Kata kunci penting menuju jurnal internasional berepotasi kalau ini jurnal internasional berepotasi. Yang terpenting pertama adalah novelty. kekiniannya kebaruannya itu apa. Ada tidak sisi kebaruan dan kekinian dari ini. Jangan-jangan yang kita tulis itu sudah keada luarsa misalnya. Out of date misalnya. Keada luarsa sudah tidak lagi dibicarakan oleh banyak orang. Kalau tidak ada novelty-nya jelas tentunya ini akan diterima. yang kedua adalah originality. Original. Yang ketiga inovatif. Ada inovasi yang bisa dikembangkan. Misalnya tadi menulis tentang keilmuan IPS kemudian dikaitkan dengan keilmuan lain. Misalnya integrasi dengan keilmuan keislaman, keagamaan, dan lain sebagainya. komponen utama di dalam riset artikel. Tadi saya sampaikan bahwa coba ini kalau diperhatikan ada yang adik-adik pernah memperhatikan ini kalau semester berapa ini tadi. Pernah membaca skripsi atau tidak ya? Kalau ini mahasiswa S2 pernah membaca tesis atau tidak? Saya yakin bahwa komponen di dalam skripsi tesis itu tidak jauh dari ini. Tidak jauh dari introduction, pendahuluan, ada riset gap-nya, ada enggak gap-nya antara teori dengan fakta? Kalau ada gap antara teori dengan fakta maka ini akan menjadi menarik. Ya minimal itu kalau di Indonesia akan itu bahasa yang tercantum itu seperti ini. Teorinya menurut teori ini demikian tetapi faktanya ternyata seperti ini. Atau di dalam fakta-fakta yang ada di lapangan dijumpai demikian-demikian padahal menurut teori ini menyebutkan seperti ini, seperti ini. Nah itu akan menarik karena apa? Ada muncul riset gap di situ. Yang kedua theoretical framework atau kerangkat teori yang ketiga metodologi. Ada memang ini nanti tergantung template-nya ada jurnal itu yang introduction pendahuluan kerangkat teori metodologi itu dijadikan menjadi satu di dalam poin utama pendahuluan baru kemudian A pendahuluan atau introduction yang kedua B result and discussion hasil penelitian dan pembahasan. Ada yang model seperti itu. Tetapi kalau model seperti itu tetap bahwa di dalam A yang pertama tadi itu menyinggung tentang teori dan metodologi. Ada juga yang terpisah seperti ini 1, 2, 3, 4 atau A, B, C, D itu sesuai dengan 4, 5 setelah 4, 5 berikutnya abstrak ya dilihat nanti di deadline-nya itu abstraknya berapa ada yang abstrak itu standar adalah abstrak itu 250 maksimal tetapi ada juga yang antara 150 sampai 200 ada yang seperti itu ya abstraknya kemudian kata kuncinya adalah kata yang menjadi bagian penting di dalam artikel itu atau yang sering menjadi pembicaraan di dalam artikel itu pendahuluan ini apa itu pendahuluan cukup singkat saja gak usah berpanjang lebar kalau kalau seandainya itu perlu penelitian kuantitatif maka disertai dengan hipotesis gitu ya ya sederhana antara 3 sampai 5 paragraf kadang ada yang 2 paragraf itu sudah cukup kalau dalam metode ya tentukan metode yang tepat kalau itu kualitatif ya dipaparkan metode kualitatifnya apa terus kemudian pakai pendekatannya apa gitu dan urean dari metode itu yang digunakan di dalam jurnal tersebut kalau itu kuantitatif maka menggunakan perlu gak di dalam penelitian yang ini misalnya ada gak populasi dan sampel kemudian nanti pakai apa itu beberapa diagram dan gambar yang terkait dengan metode penelitian itu hasil penelitian dan pembahasan pemaparan harus jelas dan data yang dihasilkan harus mendukung kesimpulan hasil penelitian harus signifikan dan memberikan kontribusi baru tadi ada novelty-nya menjelaskan bagaimana masalah diselesaikan dan diskusikan alasannya dan diskusikan alasannya bandingkan dengan pendapat orang lain atau penelitian sebelumnya kesimpulan jadi ya ini ini poin penting di dalam kaitannya dengan bagaimana akhir dari sebuah artikel itu menyimpulkan dari berbagai temuan yang ada di dalam hasil penelitian dan pembahasan jadi merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan analisisnya tadi bukan meringkas kadang yang sering kita jumpai itu kesimpulan meringkas dari hasil penelitiannya itu padahal tidak menyimpulkan tindak lanjut dari apa itu hasil penelitian dan pembahasan referensi ya perhatikan gaya selingkung jurnal itu referensinya pakai apa apakah pakai footnote atau pakai innote ya kalau sandainya pakai mendeley maka gunakan mendeley kalau itu rata-rata memang kalau internasional pakai mendeley atau si jotero maka perhatikan dalam membuat referensi dan citasinya itu dengan menggunakan mendeley atau jotero biasanya pilihan diantara dua itu salah satunya kebaruan ya hasil penelitian terbaru biasanya maksimal berapa tahun sejak sekarang ini gitu ya itu juga penting mutu pustaka acuan apakah ini nah gini yang paling utama sering diperhatikan adalah sisi kebaruan dari referensi itu boleh referensi lama tetapi ini adalah referensi yang merupakan referensi primer acuan utama kalau dalam bahasa ini itu biasanya dengan disilahkan babon wah ini babonnya boleh tetapi tidak boleh banyak ya yang secukupnya saja karena ketentuannya yang paling diutamakan adalah referensi yang terbaru literatur di update literaturnya itu bisa membukanya dengan google scholar doaj doaj skopus portal garuda dan lain sebagainya saya kira saya kira nanti bisa di cek sekarang ini kan kalau mahasiswa membuat skripsi untuk mencari penelitian terdahulu kan gampang itu kalau ada mahasiswa S1 S2 S3 mencari penelitian terdahulu untuk tesis untuk skripsi tesis dan disertasi kalau kebingungan itu ya sangat naif sekarang ini sudah banyak dan gampang untuk ngecek dan mencari referensi itu untuk mengupdate literatur itu apalagi kalau sudah sudah tahu kata kunci dari judul buku atau judul jurnal judul artikel sangat mudah nah ini tadi ringkasan dari beberapa komponen di dalam artikel itu nah langkah berikutnya adalah membaca berulang-ulang draft itu memastikan tidak ada plagiasi bisa dicek sekarang ada aplikasi turnitin gitu ya untuk semua dosen pegawai dan mahasiswa bisa dicek turnitinnya berapa persen tingkat similar similarity-nya menghitung jumlah kata atau halaman setiap seksion sub-seksion atau hal ini kadang itu maksimal berapa kata itu menjadi penting ada jurnal yang misalnya maksimal 8 ribu kata ya sudah kadang itu ada yang kalau lebih dari 8 kata ada yang misalnya 6 ribu sampai 8 ribu kata kalau di Islamika itu 8 ribu sampai 10 ribu banyak memang halamannya itu juga harus diperhatikan berapa kata dan ini kalau halaman tidak begitu penting ya tapi kalau kata itu mesti langsung nanti nyangkut dengan sekian halaman karena kata itu sudah terupur memastikan tidak ada yang loncat argumen memastikan tidak ada yang tidak masuk akal meminta teman atau senior untuk membaca draft kita peer review sebelum masuk pada peer review yang ditentukan oleh jurnal maka bisa kita serahkan kepada teman sebagai peer reviewer akan menambah kualitas dari artikel kita kalau itu berbahasa inggris maka minta natif untuk mereview atau proofreader jika diperlukan gitu ya baik itu bahasa inggris maupun bahasa Arab kalau seandainya akan luar biasa itu kalau seandainya tadres IPS itu nanti skripsinya berbahasa inggris atau berbahasa Arab itu luar biasa itu dan nanti juga bisa diringkas dalam bentuk artikel dan disubmit dalam jurnal internasional luar biasa kan akan mengangkat citra nah biasanya secara ini etika saja sebenarnya etika kalau kita mau nulis dan kita mau masukkan artikel itu ke jurnal tersebut ya mencari 5-10 jurnal yang subjek area kategori dan skup fokusnya sesuai kemudian 5-10 jurnal ini menjadi rujukan utama 5-10 jurnal ini memiliki track record dari 5-10 jurnal ini kita upayakan bahwa minimal ada 1 atau 2 artikel yang diambil dari jurnal tersebut ini kan etika kan kalau seandainya kita mau memasukkan kita pengen artikel kita itu di jurnal tersebut kok kemudian kita sama sekali tidak mencitasi jurnal tersebut kan ini tidak etis meskipun kadang kadang kalau tidak ada sama sekali tidak ada sama sekali dan ternyata tulisannya itu bagus diterima tetapi nanti di dalam catatan revisi itu ada ada memang 1-2 yang meskipun tidak semuanya minta untuk apa 1-2 artikelnya dicitasi di dalam atau dirujuk biasanya dirujuk di dalam artikel tersebut submit artikel via OJS saya kira nanti bisa belajar OJS kalau saya menerangkan OJS disini terlalu panjang karena prosesnya harus daftar kemudian nanti kalau kemudian kita uploadnya seperti apa itu nanti bisa kita ini yang jelas adalah bahwa di jurnal-jurnal yang ini sudah menggunakan OJS rata-rata seperti itu kemudian upload pilih file pilih file artikel nanti metadata-nya itu harus jelas baik metadata terkait dengan referensi tadi Mendele dan Zotero maupun metadata di dalam kaitannya dengan OJS ini karena harus nanti harus copy paste terkait dengan judul penulis abstrak apa itu kata kunci itu harus dipilihkan di dalam OJS itu ya ini kelanjutannya dari ini OJS itu nah sekarang mencari database jurnal tadi sudah saya sampaikan bisa dengan Google Scholar bisa dengan Skopus SmagoJR dan lain sebagainya ini ada Morara USDJ IP Indonesia One Search ini paling gampang ini Indonesia One Search itu kalau kita punya kata kunci apa judul apa itu klik aja di Indonesia One Search itu Insya Allah akan mudah lacak kadang itu saya sering menjumpai saya itu dulu pernah nulis ini gitu ya sekitar 10 tahun yang lalu saya lacak melalui One Search ini akhirnya Alhamdulillah ketemu nah kalau Jurnal Nasional Raktasi pakai Sinta pakai Arjuna pakai Dua AC nanti kalau ada di-adih mahasiswa Sinta itu makhluk apa ya Pak Yan Sinta itu lembaga pengindek Indonesia yang tadi saya katakan ada Sinta 1 2 3 4 sampai 5 kalau internasional ada Simagot JR nanti kalau waktunya cukup nanti saya coba bantu untuk bagaimana membuka melalui Sinta atau melalui Simagot JR ini memilih jurnal beriputasi melalui Simagot JR dengan membuka link Simagot JR kemudian kita mengetik nama jurnal itu atau bahkan kalau kita tidak tahu jurnalnya kita bisa cari juga di Simagot JR yang penting tahu tentang jurnalnya atau misalnya itu diterbitkan dari negara mana ya ini kalau kemudian kita lihat Q-nya tampilannya seperti ini Q1 Q2 dan berikutnya sampai ini oke itu terima kasih Ibu moderator saya kembalikan kepada moderator nanti terakhir sesi bisa lama waktunya masih memungkinkan saya akan membukakan melalui apa itu Sinta maupun Swabuz demikian kurang lebihnya mohon maaf walafummingkum wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Abdurrahman Kasti yang telah memaparkan materinya dengan sedemikian rupa ya jadi mungkin sedikit mengulik apa yang disampaikan oleh Bapak Abdurrahman Kasti tadi melihat bahwasannya perjalanan sebuah artikel itu sangat panjang sekali jadi membutuhkan ketekunan dan apa ya tekat gitu ya jangan kan menunggu belum sampai menunggu disubmit atau direview sampai pada tahap penulisan itu juga mungkin kita kami sendiri perlu juga bermuasabah sudah sampai mana penelitian kita atau tulisan kita mungkin dari para peserta sudah tidak sabar untuk bertanya tapi tohon di tahan dulu karena masih ada narasumber yang kedua kita dan maaf sekali mengingatkan kepada para peserta untuk menonaktifkan suaranya ya suaranya biar tidak mengganggu ketika pemateri memaparkan materinya terima kasih masuk masuk kepada acara selanjutnya yaitu pemamparan materi yang kedua oleh Bapak Subandi Rianto Assalamualaikum Bapak Bapak sudah bergabung di Zoom sambil menunggu sambil menunggu Bapak Subandi Rianto untuk bergabung mungkin sedikit saya bacakan CV beliau seperti itu nama lengkap Subandi Rianto beliau lahir di Yogyakarta 20 Februari 1992 alamat beliau ada di Taman RT4 RW10 Kelurahan Patehan Kecamatan Kraton Yogyakarta riwayat pendidikan beliau yaitu S1 Program Studi Ilmu Sejarah di Universitas Air Langga Surabaya S2 Magister Ilmu Sejarah Universitas Gejah Mada Yogyakarta dan untuk saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Editor Integritas Media Center for Education Indonesian History Studies ini sudah aktif menulis di beberapa kolom publikasi di koran kemudian juga menerbakan buku sejak beliau masih gitu nah ini kalau tadi mungkin Bapak Abdurman Kasti sudah memaparkan terkait dengan publikasi mungkin lebih mendominasi di kalangan dosen dan para pendidik mungkin nanti Bapak Subandi Danto bisa memberikan ilmunya atau berbagi ilmunya terkait dengan publikasi khususnya yang bisa secara aplikatif bisa diterapkan oleh mahasiswa kami para peserta karena kebetulan ini mayoritas peserta kita adalah mahasiswa baik dari IIN maupun dari luar tanpa berbahasa basi karena memang waktunya sudah menunjukkan langsung saja kepada Bapak Subandi Danto waktu dan tempat disilahkan monggo Bapak sudah diaktifkan sudah bisa monggo sudah bisa coba di tes oh maaf sebentar ada kesahan teknis maaf maaf sebentar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sudah bisa ya mas ya monggo bimu halo suaranya tidak terdengar kayaknya bu fitri suaranya gak kedengeran disana Pak Subandi dengeran suara saya kedengeran kalau suaranya Pak Adul Raman kedengeran tapi yang dari ibu fitrinya yang gak kedenger saya mau dulu ya ya halo terdengar suara saya ya baru ya baru ya baru oke monggo maaf ada kesalahan sedikit disini monggo dipersilahkan oke ini share screen dari saya ya bu oke monggo oke terima kasih teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama-tama kita panjatkan puji syukur kadirat Allah subhanahu wa ta'ala ini saya gak bisa share screen ternyata jadi saya lanjutkan dulu teman-teman yang pertama adalah kita panjatkan puji syukur kadirat Allah subhanahu wa ta'ala dan salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Yusar Muhammad salallahu alaihi wasalam sebentar teman-teman ini oke oke ya selamat menikmati terima kasih teman-teman bapak ibu dosen pertama-tama izinkan saya untuk menyapa dulu yang terhormat dokter Adul Karim dikan fakultas terbiak yang kudus jawa tengah kemudian yang kedua yang terhormat dokter Abdul Rahman Kasdi Direktur Paskasarjana dan kemudian pemateri pertama yang selanjutnya yang terhormat kepala prodi status IPS Ibu Fitri yang terhormat ketua panitia workshop Bapak Silman Rofi Asmi dan kepala prodi juga serta bapak ibu pengelola program studi IPS dan BKPI Fakultas Tertiak IN Kudus Jawa Tengah serta teman-teman mahasiswa sekalian terima kasih sudah mengundang saya dan memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi ilmu mengenai tentang inovatif academic writing atau kalau dalam bahasa umum kita menyebutnya sebagai penulisan negatif jadi yang paling pertama adalah yang materi disampaikan oleh Bapak Abdul Rahman Kasdi tadi sudah cukup luar biasa mengenai jurnal bagaimana mahasiswa dan dosen serta guru-guru ini berbicara menulis dan kemudian mengelola jurnal di baik jurnal kampus jurnal nasional atau jurnal internasional sementara nanti materi dari saya ini akan lebih berbicara seperti yang sudah dimensin oleh Bapak Abdul Rahman Kasdi tadi tentang artikel ini populer saya akan berbicara soal dari koran, majalah, online sampai kemudian jurnal nasional saya kira itu pembukaan dari saya jadi selanjutnya ini jadi yang pertama saya ingin teman-teman berbicara dulu kenapa semua orang itu harus menulis yang kemudian yang kedua kenapa harus menulis dan yang ketiga apakah manfaat menulis itu ini kalau teman-teman perhatikan di sebelah kiri ini ada kartun atau meme yang seringkali kita jumbahi tentang orang-orang yang over thinking jadi seringkali mahasiswa-mahasiswa di sarjana atau kemudian di S2 juga ini seringkali kita kagum dengan teman-teman kagum dengan toko-toko yang sudah menulis dengan baik nanti saya akan ceritakan tentang empat orang yang ada di tengah ini jadi yang pertama adalah apakah semua orang bisa menulis pertanyaan itu pertanyaan dulu ketika teman-teman mengikuti webinar tentang penulisan inovatif writing atau penulisan kreatif apakah semua orang bisa menulis pertanyaan mendasarkan tadi adalah seharusnya bisa karena kalau kita berkaca pada sejarah Islam banyak ulama-ulama yang menulis yang pertama itu yang kedua adalah orang orang-orang seperti kita akan terikat dengan waktu yang kemudian akan meninggal sementara sementara tulisan kita abadi kalau teman-teman membaca pesan-pesan dari Imam Al-Ghazali Imam Syafi'i kitab-kitabnya kan hari ini kita baca sementara orangnya sudah meninggal begitu ini apakah semua orang bisa menulis seharusnya bisa yang selanjutnya adalah kenapa harus menulis seperti yang sudah dimensin oleh Pak Dr. Abdul Rahman Kasi tadi kenapa harus menulis karena kita menyampaikan gagasan ketika orasi itu menyampaikan gagasan hanya 1-2 menit kemudian selesai hilang kecuali dimasukkan ke dalam Youtube sementara kalau menulis ini kita bisa viral kemana-mana menulis dalam bentuk buku jurnal ilmiah dan sebagainya nah saya akan mulai dari gambar yang paling kiri dulu teman-teman yang pertama adalah kenapa ya orang-orang bisa menulis dengan baik ini seringkali kita melihat tulisan-tulisan orang-orang yang ada di koran di jurnal ilmiah ini kan keren gitu apalagi ketika kita diminta untuk membaca jurnal dosen-dosen kita yang terbit di jurnal-jurnal bergensi tadi jurnal-jurnal yang disebutkan oleh Pak Dr. Abdul Rahman Kasdi tadi adalah jurnal-jurnal bergensi studi Islamika ini sepanjang sepengatuan saya satu-satunya jurnal di Indonesia yang masuk skopus untuk studi-studi Islamic studies karena saya sering juga mereferensi jurnal tersebut jadi yang kedua adalah beberapa tulisan toko-toko ini bagi kita itu sepertinya di atas awan tidak terlihat kok kita bisa sampai sana enggak gitu nah ini contohnya adalah empat orang yang ada di sini teman-teman yang pertama Habibur Rahman L.C. Razi ini teman-teman saya kira sudah tahu semuanya tentang novel dan sastra beliau ada banyak buku yang kemudian dibukukan yang kedua adalah Profesor Azrimadri Azra ini tulisannya banyak di Resonansi Republika teman-teman kalau membaca tulisan beliau ini bagi saya dan ini mungkin bagi teman-teman mungkin berbeda tapi tulisan-tulisan beliau ini cair enak gitu kalau dibaca jadi enggak kemudian kalau seringkali kan mahasiswa pemula ketika menulis itu kan ngalor ngedul enggak jelas kemana-mana nah ini kalau teman-teman baca tentang tulisan beliau Profesor Azrimadri Azra tentang radikalisme dan Islam Moderat ini enak sekali membacanya selanjutnya adalah Profesor Haidar Nasir ini Ketua Umum PP Muhammadiyah dia beliau juga seringkali menulis tentang salah satunya Islam Kemajuan Islam Moderat dan sebagainya ini juga bagi saya tulisan-tulisan beliau itu sangat cair enak dan tidak ngalor ngedul kalau dalam bahasa Jawanya itu tetap yang sebelah kanan yang keempat ini adalah Firsa Besari saya kira teman-teman paham semua ya siapa Firsa Besari bagi teman-teman mahasiswa yang sering membaca novel beliau atau mendengarkan lagu-lagu beliau nah di sebelah kanannya adalah ini ada poin-poin ketika teman-teman nanti kenapa kita harus menulis dan kemudian kenapa kita berkepentingan untuk menulis saya ingin memberikan satu poin dulu ketika teman-teman akan menulis ini juga berkaitan dengan teman-teman saat ini berada di mana kalau teman-teman berada di institusi akademik sudah pasti teman-teman akan menjadi akademisi yang diwajibkan untuk menulis kalau kemudian saya tidak ingin menulis sementara aturan-aturan undang-undang yang sudah dijelaskan Pak Abdul Rahman Kasih tadi mewajibkan kita untuk menulis skripsi jurnal nasional dan sebagainya ini bagian dari kewajiban kita di institusi akademik begitu yang selanjutnya nanti di bawah ini teman-teman bisa petakan sendiri apakah ketika pasal kampus teman-teman ingin menjadi dosen dosen S2 dosen S3 itu juga akan berhadapan berhadapan dengan kewajiban-kewajiban untuk menulis publikasi dan menulis jurnal populer opini populer begitu selanjutnya yang ke bawah nanti juga ada teman-teman bicara soal honor tapi saya kira ketika motivasi pertama kita itu menulis untuk honor nanti motivasi kita akan berubah menjadi kalau dalam bahasa akademik itu menjadi kapitalis jadi kita akan berorientasi kepada uang sementara dalam ajaran Islam dan dan teman-teman sudah katakan bahwa sebaik-baik kita adalah yang bisa memberikan manfaat buat orang lain jadi usahakan niat teman-teman di awal membagikan materi menulis itu kepada orang lain itu adalah mengembangkan ilmu karena nanti kan satu dari tiga amalan yang akan membuat pahala kita mengalir adalah ilmu yang bermanfaat siapa tahu ketika teman-teman menulis jurnal, menulis buku kemudian terinspirasi 10 tahun lagi ada mahasiswa S1 yang dia menulis skripsi itu akan menjadi ladang pahala bagi kita saya kira begitu untuk slide pertama yang kedua ini saya kira cukup penting untuk teman-teman ketahui jadi kalau tadi Pak Abdul Rahman Kasti sudah menyebutkan tentang jurnal nasional dan jurnal internasional yang berada di posisi sebelah kanan ini ini kan adalah langkah-langkah yang sudah berada di atas jadi ketika teman-teman masih sudah di posisi semester 4, 5 ini sudah akan kewajiban untuk menulis jurnal sementara seringkali kita melupakan apa yang disampaikan oleh Pak Kasti tadi tentang opini populer jadi saya menganggap teman-teman ketika akan bicara soal jurnal jurnal nasional dan jurnal internasional akan lebih baik memulai dari langkah-langkah yang kecil karena biasanya sepengah menjang pengetahuan saya ketika teman-teman bicara soal jurnal nasional dan jurnal internasional itu akan berat wah sabut nanti silahkan ditulis ke jurnal IIN waduh repot banget 10 halaman 15 halaman nah nanti dengan langkah-langkah seperti ini teman-teman bisa memulai dari yang paling kecil jadi ketika teman-teman memulai yang paling kecil buku diari menulis catatan diari sehari-hari kemudian catatan kecil catatan perkulian catatan perkulian ini yang teman-teman dengarkan dari dosen curhatan dosen tentang studi mereka itu juga menjadi bagian dari proses proses kreatif menulis yang paling mendasar jangan salah nanti ketika teman-teman dosen saya ini seringnya curhat soal summer course-nya ke Inggris soal summer course-nya ke Jerman itu jangan kemudian kita mendenile gitu karena